Sementara itu KPK menggelar jumpa PR serkait putusan pra-peradilan Erjelino. KPK pun menyambut baik pengadilan Jakarta Selatan yang menolak seluruh permohonan pra-peradilan tersangka Erjelino. Meskipun demikian, KPK belum juga memastikan menahan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan keren di Pelindo 2 Erjelino. Ketentuan yang menyatakan bahwa sebelum menetapkan tersangka, harus memeriksa tersangka dulu dan dibuktikan KPK dengan menyerahkan BAPK tersangka saat dimintai keterangan dalam penyelidikan perkara tersebut. Yang ketiga, terkait gugatan penyelidik dan penyidik yang tidak sah. Hakim berpegang pada undang-undang KPK dan berpandangan bahwa sepanjang diangkat oleh KPK yang dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai penyelidik dan penyidik, maka itu adalah sah. Kemudian yang keempat, terkait gugatan lain yang jumlahnya ada delapan, seperti keterkaitan perbuatan melawan hukum, hakim menilai bahwa sudah masuk pokok perkara dan bukan ranah pra-peradilan lagi ya, karena itu ditolak. Demikian juga terkait gugatan penetapan tersangka yang dinilai politis, itu juga bukan.